Dini hari, terdengar deringan ponsel di dalam ruangan, memecahkan malam yang sunyi. Deringan berhenti, kemudian berdering lagi. Setelah berulang sekitar 4 atau 5 kali, Kina yang sedang tidur dibangunkan oleh nada dering yang sangat mengganggu. Dia menyentuh ponselnya dengan linglung dan melirik dengan mata menyipit. Itu adalah nomor asing. Ragu sejenak, dan menjawab, Halo, siapa ini? Dia menahan amarahnya, berusaha menjaga suaranya tetap lembut dan sopan. Mengganggu orang yang sedang tidur di tengah malam, kalau tidak ada hal yang mendesak, itu benar-benar merupakan perilaku yang tidak sopan. Guru Kina, ini aku. Di sisi lain telepon, terdengar suara ezikrah yang lembut dan ceria. Otak Kina masih dalam keadaan linglung, dan belum mengenali siapa pihak lain, dia menjawab dengan malas dan ngantuk, Um. Ada apa? Kalau tidak ada hal penting, aku mau tidur. Guru Kina, aku ada di bawah komunitas kamu saat ini, aku ingin bertemu denganmu. Ezikrah berkata dengan lembut dan sedikit permohonan. Dia duduk di dalam mobil, mengangkat kepala, dan menyipitkan matanya melihat ke arah kamarnya. M, siapa kamu? Kina berusaha membuka matanya, lalu melirik nomor asing yang terpampang di layar telepon. E, Z, Krah. Ezikrah berkata dengan nada lugas, Guru Kina, aku Ezikrah. Oh, Ezikrah Kina menjawab, tunggu sebentar, Ezikrah. Dia tiba-tiba menjadi sadar, Ezikrah, kamu menelponku di tengah malam, apakah ada sesuatu? Guru Kina seharusnya tahu aku akan belajar di luar negeri semester depan. Aku akan bergegas ke bandara nanti dan menaiki pesawat pada jam 5 pagi meninggalkan kota Lechester. Aku tidak dapat menghadiri pernikahanmu besok. Ezikrah berhenti sejenak, menghela nafas, dan terus berkata, setelah berpikir, aku ingin bertemu dengan Guru Kina lagi sebelum pergi. Aku mungkin tidak akan kembali ke kota Lechester lagi di masa depan. Mendengar ini, Kina tercengang, dan bertanya dengan kaget, mengapa begitu mendadak? Berdasarkan kesalahpahaman antara dia dan Ezra, dan karena Ezikrah menyukainya, Kina bisa mengerti kalau dia tidak menghadiri pernikahan mereka. Namun, mengapa memilih hari ini, dan tidak akan kembali ke kota Lechester lagi di masa depan? Ezikrah tidak menjawab pertanyaannya, dia terdiam beberapa saat, dan berkata, Guru Kina, aku berada di luar komunitas kamu, dan ingin bertemu denganmu, bisa? Kina ragu-ragu, sebelumnya dia terkejut karena dihalangi di tangga, dan sekarang dia agak takut bergaul dengannya. Guru Kina, kalau tidak ada halangan, aku tidak akan kembali ke kota Lechester lagi di masa depan. Ezikrah terus berkata, kamu, Ezikrah, kamu akan meninggalkan kota Lechester, apakah paman keduamu tahu? Kina bertanya dengan gugup, tidak ada yang tahu, begitu meninggalkan kota Lechester, aku tidak akan membiarkan siapapun menemukan aku lagi. Dia menjawab dengan tegas, dia tidak keberatan Kina mengetahui ini. Kina terkejut ketika mendengar itu, kata-kata ini terlalu ekstrim, terlalu mutlak. Dikatakan bahwa Ezikrah dan Ezra memiliki kesalahpahaman yang mendalam, dan Ezikrah sangat menyukai dirinya, tapi dia malah menikah dengan Ezra besok. Ezikrah menelponnya di tengah malam, apakah dia ingin melakukan sesuatu yang bodoh? Ketika belajar di kelas psikologi, Kina pernah melihat beberapa contoh, sebelum melakukan bunuh diri, beberapa orang tidak akan memberitahu kamu bahwa dirinya akan bunuh diri, tapi mereka akan melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk menarik perhatian orang. Sebenarnya, ini adalah perjuangan bawah sadar dari orang yang akan bunuh diri. Itu adalah tindakan mencari bantuan dari dunia luar. Semakin memikirkannya, Kina semakin ketakutan, seluruh tubuhnya terasa dingin, dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan suaranya dan berkata, Ezikrah, kamu ada di bawah rumahku? Tunggu sebentar, jangan pergi, aku akan segera turun. Kina tidak berani menutup telepon, dia meletakkan ponselnya, dan terburu-buru mengambil piyama kelinci musim dingin di kursi dan memakainya, mengambil ponsel, mengenakan sandal dan meninggalkan ruangan. Ezikrah, apakah kamu masih di sana? Aku akan masuk lift, mungkin tidak ada sinyal, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Oke, aku akan menunggu guru Kina. Ezikrah tersenyum lembut. Ezikrah pertama kali merasa jarak dari rumah ke gerbang komunitas sangat jauh. Dia takut Ezikrah akan pergi sebelum dia tiba, takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Ketika keluar dari lift dan berjalan ke alun-alun komunitas, dengan beberapa lampu redup, dia melihat sebuah mobil hitam berhenti di pintu masuk komunitas dari kejauhan, dan lampu menyala dari waktu ke waktu. Kemudian orang di dalam mobil sepertinya melihatnya muncul, langsung membuka pintu dan berjalan keluar dari mobil. Guru Kina, akhirnya kamu datang. Ezikrah berjalan ke arahnya dan berkata dengan semangat. Melihat piyama kelincinya yang imut, mengenakan sandal rumah, rambutnya sedikit berantakan, kulitnya lembut, ekspresinya tegang, dan napasnya sedikit terengah-engah. Hatinya terasa lembut, dan senyuman di matanya semakin dalam. Kina bertanya dengan sedikit terengah-engah, Ezikrah, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan kota Leicester dengan pesawat pada jam 5 pagi? Negara mana yang akan kamu pergi? Ya, Ezikrah mengangguk dan menjawab. Ezikrah melihat jam, sekitar jam 1. Haruskah aku mengantarmu ke bandara? Usulnya, benarkah, sentuhan kejutan dan kegembiraan melintas mata Ezikrah, ya, tapi, Kina berhenti dan melanjutkan. Kamu bilang setelah meninggalkan kota Leicester, mungkin tidak akan kembali lagi, kamu memiliki hubungan yang baik dengan paman ketigamu, aku akan menelpon dan memintanya datang mengantarmu juga. Sebenarnya karena takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim, dan dia sendirian tidak bisa menghentikannya. Ezikrah memiliki kesalahpahaman dengannya, dia tidak berani meminta Ezikrah datang membantu, agar tidak menyinggungnya. Dia hanya bisa mundur dan mencari Vito, tidak perlu. Wajah Ezikrah yang lembut dan elegan tiba-tiba menjadi dingin, dia meraih ponsel Kina, dan berkata dengan kesal, aku hanya membutuhkan guru Kina. Melihat dia akhirnya menunjukkan perilaku yang tidak normal, Kina menelan ludah, dan berkata dengan hati-hati, kalau begitu, tidak usah memanggil paman ketigamu, tetapi masih terlalu dini untuk berangkat ke bandara, bisakah aku kembali dan mengganti pakaian ku dulu? Anginnya kencang, kamu mengikutiku ke rumah dan duduk sebentar, menghangatkan diri dengan secangkir teh panas. Selesai berkata, Kina menarik Ezikrah masuk ke komunitas, sambil berpikir setelah kembali ke rumah, dia akan menelpon Vito dan Ezra secara diam-diam, dan meminta mereka datang. Ezikrah memegang pergelangan tangannya dan menariknya kembali. Guru Kina, apakah kamu tidak mengerti maksudku, bibirnya yang tipis dan indah terangkat sebuah senyuman jahat, aku bilang, aku hanya butuh guru Kina. Kamu, apa maksudmu? Kina tahu Ezikrah saat ini sangat aneh, tetapi dia tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia tersenyum dan menjelaskan, aku bilang tidak akan kembali ke kota Lechester lagi karena aku ingin membawamu pergi ke tempat yang tidak dapat ditemukan pria itu, aku hanya akan bersama guru Kina selamanya. Kamu, Kina gemetar ketakutan, dia berjuang dan berkata, aku tidak akan pergi bersamamu, lepaskan tanganmu. Dia ingin membawanya pergi pada malam pernikahan. Pergi atau tidak, kamu tidak dapat mengendalikannya. Ezikrah berkata, tangannya memukul bagian belakang lehernya. Setelah memasukkannya ke dalam mobil, dia segera masuk dan duduk di kursi pengemudi, kemudian mobil hitam itu menghilang dalam kegelapan. Jam 5 pagi, baru saja bangun, ayah dan ibu Kina langsung mendengar bel pintu berbunyi. Ibu Kina menyangka penata rias datang, dia segera pergi membuka pintu. Ibu Kina, selamat pagi, Albert berdiri di depan pintu dan menyapa, agennya tama ikut di belakangnya, serta dua penata rias pribadi. Sebagai pengiring pengantin Kina, dia tentu ingin menemani Kina menunggu pengantin pria serta pendamping pria datang menjemput pengantin wanita ke tempat pernikahan. Meskipun keluarga Okto mengatakan semua kostum dan perhiasan pengiring pengantin akan dibayar, tapi Albert menolak. Ini adalah pernikahan sahabat baiknya, membicarakan tentang uang benar-benar menyebalkan. Jadi Albert langsung membawa gaun dan penata rias ke keluarga Libra, kemudian berangkat dari sini ke tempat pernikahan. Pagi, Albert telah datang, cepatlah masuk, Tuan Tama dan lainnya juga. Ibu Kina segera menyuruh mereka masuk ke rumah, tersenyum sedikit tak berdaya dan penuh manja, kurasa si Kina masih belum bangun. Belum bangun, aku menyangka dia tidak bisa tidur karena terlalu semangat. Albert bercanda, Ibu Kina, aku pergi membangunkannya. Selesai berkata, dia langsung berjalan menuju kamar Kina. Membuka pintu dan berjalan masuk ke kamar, melihat tidak ada seorang pun di atas ranjang, Albert tersenyum dan bergumam, Ibu Kina menyangka Kina belum bangun, tapi kelihatannya dia tidak sabar dan sudah bangun pagi-pagi. Saat berbicara, dia menoleh dan melihat ke arah kamar mandi, tapi lampu kamar mandi tidak dinyalakan, dan juga tidak terdengar gerakan apapun. Dia berjalan ke kamar mandi dengan langkah anggun dan berteriak, Kina, aku sudah datang, keluar dan menyambutku. Melihat kamar mandi kosong, Albert semakin bingung. Dia duduk di tepi ranjang, kakinya yang ramping dan indah menyilang dengan anggun dan elegan, lalu berkata dengan nada tinggi, Kina, kamu berani bersembunyi dariku, apakah kamu terlalu bosan dengan hidupmu? Cepatlah keluar, beberapa menit kemudian, tetap tidak ada respon dari ruangan itu. Albert mengerutkan kening, ruangan itu tidak besar, dia mencari dalam lemari dan semua tempat di mana orang bisa bersembunyi, tapi tetap tidak terlihat Kina. Dia meninggalkan ruangan, berjalan ke dapur dan berkata pada ibu Kina yang sedang membuat sarapan, ibu Kina, Kina tidak ada di kamar. Tidak ada di kamar, ibu Kina terlihat bingung, apakah di ruang studi atau tempat lainnya? Albert pergilah memberitahu ayah Kina, memintanya pergi dan melihat anak ini, sampai saat ini masih saja membuat orang khawatir. Ayah Kina pergi ke ruang studi, tapi tidak menemukan Kina. Kemudian pergi mencari di ruangan lain, tetap tidak menemukan siapapun, dia tiba-tiba merasa curiga. Ayah Kina, apa Kina keluar, aku akan mencoba menelponnya? Albert berkata, dan mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Kina. Langit masih gelap, kemana dia bisa pergi? Ayah Kina berkata sambil mengerutkan kening. Tadinya tidak merasa aneh, tapi sekarang tidak menemukan putrinya, ayah Kina memiliki rasa cemas yang samar di hatinya. Albert menoleh dan melihat ayah Kina, dia bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya, ponsel Kina tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, perlukah memberitahu Tuan kedua? Pengantin wanita malah menghilang pada saat ini, ibu Kina berjalan mendekat dan berkata dengan cemas, apakah Kina sengaja bersembunyi? Tadi malam, aku memberinya beberapa perhiasan keluarga dan mas kawin, lalu mengobrol sebentar dengannya, dia tiba-tiba berkata dirinya enggan meninggalkan kita, dan bilang tidak ingin menikah, dia ingin meminta Esra membatalkan pernikahan, lalu ditegur olehku, kemudian aku kembali ke kamar dan tertidur. Ibu Kina tidak ingin berpikir putrinya terjadi kecelakaan, dia menyangka mungkin putrinya fobia pernikahan. Tidak, Kina paling hanya membicarakannya, kalau benar-benar membatalkan pernikahannya, dia mungkin akan lebih cemas daripada siapapun. Ayah Kina menyangkalnya dan melihat ke arah jam. Saat ini hampir jam enam, penata rias akan datang untuk merias pengantin pada pukul setengah tujuh. Setelah berpikir sejenak, ayah Kina menelpon Esra. Ayah, selamat pagi, terdengar suara Esra yang semangat dari dalam telepon, dapat terdengar kegembiraan dan antisipasinya untuk pernikahan bersama Kina hari ini. Esra, ayah Kina ragu-ragu, Kina mungkin hilang. Begitu selesai berkata, keheningan muncul di kedua pihak. Beberapa detik kemudian, suara Esra tiba-tiba menjadi rendah. Dia bertanya dengan tegang, apa maksudmu, ayah? Kina tidak ada di rumah, ponselnya juga dimatikan dan tidak bisa dihubungi. Sekarang kami tidak dapat menemukannya. Ayah Kina menjawab dengan singkat, baiklah, aku tahu, kalau Kina pulang, hubungi aku. Selesai berkata Esra segera menutup telepon. Vito telah berpakaian rapi, rambutnya disisir dengan rapi, dan wajahnya berseri, dia menunggu untuk menjemput pengantin wanita begitu waktunya tiba. Setelan jas hitam yang tampan membuatnya terlihat sangat semangat, dengan wajah yang mempesona dan tampan itu, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tapi masih kalah dengan Esra yang mengenakan pakaian pengantin adat pengantin terlihat tampan dan mulia. Temperamen alami dan mulia semacam itu dan aura kuat yang terasah di pasukan khusus, Wolves, meskipun mereka berasal dari ibu yang sama, latar belakang bangsawan yang sama, tapi Vito yang berada di dunia bisnis sedikit lebih rendah. Vito berdiri di seberang Esra, melihat wajah kakaknya agak tegang dan dingin setelah menjawab telepon, dia bertanya, kakak kedua, apakah sesuatu terjadi pada kakak ipar? Kina hilang, kamu segera pergi menyelidikinya, harus menemukannya sebelum pernikahan dimulai. Mata Esra yang dalam mengeluarkan hawa dingin, dia memegang ponsel dengan erat. Ah, apa, Vito tercengang, kakak ipar kedua menghilang pada saat ini? Sebuah cahaya dingin yang tajam tertuju padanya, dia segera menjawab, kakak kedua, aku akan segera pergi menyelidikinya. Tunggu sebentar, Esra tiba-tiba memanggilnya, seolah-olah teringat sesuatu, dia menyipitkan matanya dengan dingin, segera menyalakan ponsel, dan menemukan pesan teks yang dikirim Kina sebelumnya. Kemudian dia segera menelpon, orang yang menjawab telepon adalah pengurus rumah tangga di rumah Ezikra, pelayan memanggil dengan hormat, Tuan kedua, selamat pagi, apa yang bisa aku lakukan? Di mana Ezikra, Esra langsung bertanya, Tuan Ezikra keluar tadi malam dan belum kembali. Pelayan tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya menjawab dengan jujur. Tuan rumahnya tidak pulang pada malam hari, itu adalah hal biasa, pelayan tidak terlalu peduli dengan pertanyaan Esra. Seolah-olah tebakan di dalam hatinya terkonfersi, wajah Esra menjadi suram, dia menutup telepon dengan dingin. Saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Bagaikan seorang tiran yang kejam, dia memberi perintah pada Vito, di mana Ezikra saat ini, dan apa yang telah dia lakukan selama ini, segera menyelidikinya. Kakak kedua, maksudmu keponakan tertua membawa pergi kakak ipar kedua? Vito bertanya dengan ekspresi terkejut. Mereka tahu bagaimana perasaan keponakan tertua pada kakak ipar kedua. Mereka juga telah membujuknya. Awalnya menyangka setelah kakak kedua dan kakak ipar menikah, keponakan tertua akan berhenti memikirkannya. Tapi mereka tidak menyangka dia begitu paranoid. Malah membawa pergi kakak ipar kedua pada malam pernikahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.